Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 9 Mediatek dengan kodename Merlin Kita akan coba untuk melakukan unlock bootloader pada handphone ini Caranya kita harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu Kemudian kita akan cek status bootloadernya terlebih dahulu Untuk mengaktifkan opsi pengembang, masuk ke setelan tentang telepon Kemudian kita ketuk beberapa kali versi MIUI-nya Sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang Jadi di bagian versi MIUI ini kita ketuk-ketuk terus Sampai muncul notifikasi seperti ini Sekarang Anda adalah seorang pengembang Kemudian kita kembali Kita masuk ke setelan tambahan dan masuk lagi ke bagian opsi pengembang Lalu kita cek di bagian status MI Unlock Dan di sini keterangannya adalah perangkat ini terkunci Perangkat ini telah aman Jadi handphone ini belum terunlock bootloadernya Untuk proses unlock bootloader Pastikan teman-teman yang sudah meloginkan akun MI Bisa dihapus dulu akun MI-nya Jadi akun MI ini bisa teman-teman logout terlebih dahulu Sehingga fitur akun MI-nya kosong Lalu kita siapkan kabel data dan komputer Gunakan kabel data yang bagus Langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer yang kita gunakan Kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita Di sini kita akan menggunakan MTK GSM Sulteng Tool versi 1.3.6 Teman-teman bisa mendownload tool-nya Link-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Sebelum menggunakan tool ini Kita juga harus menginstall driver Mediatek secara terpisah Untuk driver Mediatek-nya Link download-nya juga sudah jadi satu Dengan link download untuk tool tersebut Atau MTK GSM Sulteng Tool ini Kemudian kita klik menu install driver lagi pada tool-nya Untuk menginstall driver USB-DK Lalu kita masuk ke menu Xiaomi Dan kita pilih serinya Xiaomi Redmi Note 9 10X 4G Kemudian untuk opsi di sebelah kanan bawah Kita pilih yang UBL dalam kurung bot loader Lalu kita klik menu execute saja Sampai muncul keterangan waiting for device connection Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer Dalam posisi handphone menyala Lalu kita matikan paksa handphone ini Dengan menekan dan menahan ketiga tombol Yaitu tombol volume atas Tombol volume bawah Dan tombol power Tahan dan tekan ketiga tombol ini Saat handphone mati Silahkan dengan cepat lepaskan tombol power-nya Saat handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool-nya Lepaskan menekan kedua tombol volume-nya Dan kita tunggu sampai proses unlock bot loader-nya selesai Ditandai dengan keterangan All is done seperti ini Selanjutnya kita akan cek hasilnya Kita kembali ke tampilan handphone-nya dulu Selanjutnya bisa kita lepaskan kabel data dari handphone ini Kemudian kita nyalakan handphone-nya Dengan cara kita tekan dan tahan tombol power Sampai muncul logo Redmi di layarnya Kemudian kita tunggu sampai proses loading-nya selesai Jadi metode ini bisa bekerja untuk Redmi Note 9 MediaTek Dengan kodenya Merlin Pada semua versi MIUI Sekarang kita lihat hasilnya Masuk ke menu setelan Setelan tambahan Opsi pengembang Kemudian status MI Unlock Dan hasilnya seperti ini Perangkat telah terbuka Handphone ini sudah ter-unlock bot loader-nya Dan metode unlock bot loader Menggunakan MTK GSM Sulteng Tool ini Sifatnya permanen Apabila ternyata handphone sudah menggunakan MIUI 13 Kemudian pada saat setelah melakukan unlock bot loader Ada keterangan error DM Verite Corruption Di sebelah layar tengah kiri Maka teman-teman bisa mengatasinya Menggunakan fastboot mode Dengan mengetikkan perintah fastboot Spasi OEM Spasi CDMS Spasi FIX Atau teman-teman bisa lihat tutorial Cara mengatasi DM Verite Corruption Linknya sudah aku taruh di bawah video ini Pada kolom deskripsi Oke sekarang handphone sudah ter-unlock bot loader Secara permanen Dan terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Akhir kata dari kami Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa Jadi nota